ini sudah gabung kelas yang pagi juga ya sudah pak oke ya baik saya juga baru sampai rumah nih macetnya parah ya rupanya sekarang udah gak jaman pandemi lagi nih saya dari mana dari blok M itu jam 4.15 ini baru nyampe nih jam 7 tadi oke macetnya udah parah lagi ya baik teman-teman mahasiswa kita mulai materi kuliah pagi ini sore hari ini yang tadi pagi juga tertunda saya izin share screen ya mudah-mudahan gak terlalu lama juga saya akan bawakan tentang tegangan permukaan kayak bagi teman-teman yang kerja katanya ada yang kerja malam silakan mengikuti ya saya izinkan silakan mengikuti tapi tanpa mengganggu kerjaannya ya misalnya Anda harus ngelayani pasien silakan karena harusnya yang siang tadi jam 1 kuliahnya karena tertunda silakan ikut malam boleh meninggalkan jumnya tapi gak usah keluar dari jumnya boleh ngelayanin pasien baik kita coba masuk ke tegangan permukaan dulu ya ini bab awal biasanya kita masuk ke tegangan permukaan sudah terlihat belum sudah terlihat sudah mak selalu awal-awal dari fisika parmasi kita pelajari tentang tegangan permukaan ya ya fenomena antarmuka biasanya fenomena antarmuka itu kalau di fisika dasar ya itu namanya tegangan permukaan tegangan permukaan simbolnya itu gamma gamma sama dengan f f itu gaya per a ya gamma f per a atau gamma f per 2 l ya gamma f per 2 l l nya itu panjang ya nah tegangan permukaan itu di setiap cairan ada di setiap larutan ada ya karena dinamakan tegangan permukaan karena pada bagian cairan tersebut membentuk sifat-sifat molekul yang mempunyai tegangan antarmuka nah sifat-sifat molekul yang membentuk antarmuka tersebut berbeda dengan molekul-molekul yang berada di dalam tiap fase dikatakan bahwa molekul-molekul itu membentuk fase antarmuka antarmuka itu biasanya dapat terjadi antara jat cair dan gas ya jat cair dan gas jat cair dengan jat cair jat cair dan jat padat kombinasi ini dibagi menjadi dua golongan yaitu antarmuka cair dan antarmuka padat kita lihat lagi ini tegangan antarmuka terjadi akibat permukaan cairan berkontraksi dan mengalami tegangan jadi kalau Anda perhatikan kursornya saya terlihat enggak kursornya saya lihat dulu ya bisa diwarnain enggak ini tegangan permukaan Anda lihat di dalam suatu cairan molekul ini ada banyak molekul-molekul kecil molekul-molekul ini molekul-molekul ini ada di dalam cairan nah molekul-molekul tersebar merata di dalam cairan tapi Anda lihat di molekul itu terjadi gaya tarik menarik gaya tarik menarik sesuai dengan hukum reaksi 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 hukum ke 3 Newton bahwa gaya interaksi tarik menarik nilainya seimbang atau 0 ada gaya tarik ke kanan pasti ada gaya tarik ke kiri gaya tarik ke bawah pasti ada gaya tarik ke atas nah molekul yang berada di permukaan itu hanya mengalami gaya tarik ke bawah gaya tarik ke bawah ini ya tandapannya ke bawah dan biasanya karena lebih besar gaya tarik ke bawah dia kelihatannya nampak mencekung ya tapi ini karena ada hukum aksi reaksi ada lagi gaya ke atas yang melawannya namanya gaya muka gaya muka gaya muka itu gaya yang arahnya ke atas oke jadi Anda lihat bahwa di permukaan cairan ini ada semacam selapu tipis cairan yang mengakibatkan cairan itu seperti mempunyai selapu tipis kalau kita lihat di sini molekul ini yang tengah ini ada gaya tarik ke atas ke bawah kanan kiri ya seimbang tapi di bagian permukanya arahnya ke bawah semua dan itulah sebabnya kenapa permukaan cairan selalu berbentuk bola ya status cairan selalu berbentuk bola tidak mungkin suatu cairan berbentuk otak misalnya Anda ingin membuat suatu pipet ujung pipetnya Anda buat kotak biar tetesan airnya yang keluar berbentuk otak enggak ya tetap cairan yang keluar adalah berbentuk bulat karena apa? karena adanya tegangan permukaan kemudian adanya gaya adesi kohesi kalau dia membulat seperti itu artinya gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesi oke fenomena antarmuka ya ini kegunanya kenapa kita mempelajari fenomena antarmuka itu dipelajari yang pertama kita mempelajari dengan adsopsi obat AD adsopsi obat adsopsi obat itu adalah pada permukaan pada permukaan kalau adsopsi ke dalam kalau adstringen Anda tahu adstringen itu apa? adstringen biasanya yang cewek tahu mengecilkan mengecilkan pori-pori betul mengecilkan pori-pori apa lagi adstringen obat yang biasa dipakai di bagian apa? permukaan kulit gitu kan adstringen mengecilkan pori-pori taruh di bagian permukaan kulit ya itu adstringen tapi kalau absopsi itu tumbus ke membran sel masuk ke dalam kulit jadi kalau salep yang sifatnya semua adsopsi dia hanya di bagian permukaan tapi kalau dia sifatnya absopsi ya tembus masuk ke pembulu darah jaringan jaringan kulit itu yang kita pelajari fenomena antarmuka kemudian kenapa kita belajar fenomena antarmuka ini kita mempelajari penetrasi molekul melalui membran biologi ya suntikan kemudian obat-obat adesif yang lain yang ditempel di badan itu juga ada gejala fenomena antarmuka obat-obat salep krim segala ya itu dilihat tegangan permukanya ada penetrasi molekulnya ya kemudian kenapa kita pelajari fenomena antarmuka yaitu mempelajari terbentuknya emulsi dan stabilitasnya kemudian juga dispersi partikel-partikel yang tidak larut dalam medium cair untuk membentuk suspensi oke nah itulah kenapa kita mempelajari fenomena antarmuka oke penggolongan antarmuka di penggolongan antarmuka ada yang namanya fase fase gas garis miring gas kalau gas gas atau udara di udara tidak ada kemungkinan antarmuka tapi antara gas atau udara dengan cairan itu contohnya adalah permukaan cairan air yang berada di atmosfer kemudian gas udara sama padatan udara sama padatan contohnya adalah permukaan padat bagian atas meja di bagian atas meja itu ada namanya batas padat dan batas udara gas kalau cairan dengan cairan itu contohnya adalah emulsi emulsi itu biasanya kan terdiri dari dua cairan yang tidak dapat bercampur atau tidak homogen misalnya air dengan minyak antara air dan minyak itu di perbatasannya ada yang namanya tegangan antarmuka cairan dan cairan cairan minyak dan cairan air kemudian tegangan antarmuka cairan padatan contohnya pada suspensi kalau Anda pernah perhatikan suspensi suspensi itu adalah sediaan yang tidak larut artinya terdiri dari granul-granul yang memang sangat suka larut dari air contohnya suspensi amoksilin suspensi ampisilin suspensi obat-obat antibiotik itu biasanya dibuat suspensi karena biasanya obat antibiotik dibuat granul dalam keadaan dry syrup syrup kering itu agar obat tersebut bisa awet tidak rusak kalau sudah dicampur air maka dalam waktu satu minggu sudah rusak makanya untuk obat amoksilin ampisilin sirup dry syrup itu dibuat dalam bentuk sediaan dry syrup kalau dibutuhkan baru ditambahkan air sejumlah volume tertentu ada yang tambah 54 ml ada yang ditambah 60 ml oke kemudian padatan-padatan contohnya misalnya serbuk pada partikel-partikel serbuk tersebut itu ada permukaan ada selapis yang namanya tegangan permukaan tegangan permukaan pada serbuk itulah yang kita namakan penggolongan antarmuka ini tidak usah dihafal tapi Anda cukup mengerti saja oke kita lanjut sampai sini ada mau tanya enggak ada mau tanya boleh silakan sebelum kita lanjut oke kalau enggak ada lanjut dulu ya silakan kalau mau nanya melalui kolom chat boleh dalam jat cair gaya kohesif antara molekul satu dengan molekul tetangganya besar pengaruhnya efek seluruhan molekul-molekul di permukaan mengalami gaya ke dalam oleh karena itu tetesan jat cair selalu berbentuk bola tadi awal saya sudah jelaskan bahwa kenapa tetesan air selalu berbentuk bola ternyata dipengaruhi pula oleh gaya kohesi nah gaya kohesi adalah gaya yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi gaya ke dalam yang dinamakan sebagai tegangan muka mempunyai satuan dine per sentimeter dalam satuan cgs dine per sentimeter cgs kalau satuan mks apa new newton newton per meter ya newton per meter satuan untuk mks jadi kalau satu newton itu satu newton itu sama dengan berapa 10 10 pangkat minus berapa 10 pangkat 5 sorry 10 pangkat 5 10 pangkat 5 dine nah ini nah ini 1 newton itu 10 pangkat 5 dine 1 jol 10 pangkat 7 atau 1 dine itu 10 pangkat min min 5 newton jadi kalau ini dirubah ke dalam satuan newton per meter ya anda ngerubah 1 dine 10 pangkat min 5 sentimeter dirubah ke meter 1 cm 10 pangkat min 2 meter 1 dine 10 pangkat min 5 newton dibagi 10 pangkat min 2 meter ya dalam satuan CGS oke kita lihat karena air mempunyai permukaan yang seolah-olah dia mempunyai selaput tipis ya itu serangga dapat berdiri di atasnya ini serangga ini kaki serangga ya kaki serangga dapat berdiri di atasnya tapi kalau yang namanya orang fisika dilihat ada gaya ke bawah namanya gaya apa W gaya ke atas ya namanya gaya muka kemudian ada gaya yang di samping ya ini faktornya ya jadi atas bawah samping gitu kemudian ini contoh apa benda tipis ya kayak jarum diletakkan di atas permukaan air dia juga dapat mengambang ya padahal di atas permukaan air jadi seolah-olah di permukaan air itu ada selaput tipis yang tidak kelihatan kayak macam kulit ari ya kalau kulit ari masih terlihat tapi kalau molekul kalau air tidak ya tapi ada lapisannya itu yang disebut dengan tegangan permukaan ya ini hukum fisika selalu seperti itu ada gaya ke atas ada gaya ke bawah ada gaya kanan gaya ke kiri oke kita lihat definisi-definisi tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua pasat cair yang tidak bercampur ini tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua pasat cair yang tidak bercampur sedangkan tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang kalau dilihat dari definisi ini memang kelihatannya agak beda yang pertama adalah tegangan antarmuka ya pada dua pasat cairan yang tidak bercampur berarti yang pertama ini yang pertama ini itu adalah tegangan permukaan antara minyak dan air kalau yang ini tegangan pada cairan tapi selebihnya antara tegangan antarmuka dan tegangan permukaan itu sama rumusnya sama hanya pengistilahan saja kalau antara minyak dan air biasanya disebut tegangan antarmuka tegangan antarmuka selalu lebih kecil dari tegangan permukaan karena gaya adesi antara dua pasat cair lebih besar dari pasat cair dan gas yang berada bersama-sama tegangan permukaan tegangan permukaan saya gambarkan dengan kawat kawat yang sebagai berikut kawat berbentuk kawat berbentuk U kawat berbentuk U A, B, C, D kawatnya seperti ini saya gambar ini kawat kawatnya berbentuk U oke mohon maaf karena pakai mouse jadi tidak lempeng gambarnya kemudian dari kawat berbentuk U tadi A, B, C, D ini kita lekatkan kita kasih apa namanya kait ya kait AD kait AD kait AD kait AD ini dapat bergerak naik ke atas maupun ke bawah ya naik ke atas maupun ke bawah oke kalau kita ini ini beban ya yang bawah kotak ini adalah beban kalau kita misalnya celupkan ke dalam larutan sabun maka dia akan bergerak naik ke atas ya bergerak pasti kecenderungannya bergerak naik ke atas kenapa karena ada gaya muka gaya muka di sini F gaya muka ini F gaya permukaan pada kawat tersebut nah untuk kita mendapatkan suatu rumus dari tegangan permukaan kita beri beban kecil kecil ya ini beban kecil sehingga nantinya dia akan kait ini kait kawat ini akan turun akan turun sejauh DS akan turun sejauh DS turun sehingga sesuai dengan rumus fisika dasar fisika dasar kalau kita mengerjakan suatu gaya W W misalnya maka nilainya adalah F sorry F dikalikan S W sama dengan F kalikan S gaya dikalikan dengan jarak oke nah yang kebawah ini dia turun ya turun sehingga kalau kita lihat ya ini lihat di di apa di kawatnya ini di kawatnya ini ada selaput tipis selaput tipis yang mengenai kawat tersebut maka tegangan permukaan itu adalah F per 2L F itu gaya dibagi 2L L itu adalah panjang pengait F itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk memecah lapisan ini ya sebelum itu ini F sama dengan gamma sama dengan F per 2L F itu adalah gaya yang diperlukan untuk menarik film atau lapisan yang berbanding lurus dengan tegangan permukaan atau gamma dan panjang kawat yang digeser jadi ini ya saya gambarkan selaput tipis sabun yang bintik-bintik hitam ini kecil itu gayanya ke atas ya dibangin dengan gaya ke bawah atau W nya ini ya sehingga setimbang dengan L ini L L nya ini panjang kawat panjang kawat AD tadi panjang kawat AD ya ini panjang kawat AD ya L nya contoh soal jika panjang pengait L sama dengan 5 cm dan beban yang dibutuhkan untuk memecah lapisan adalah 0,5 gram berapa tegangan muka dari larutan tersebut dimana gravitasi 981 oke ya ini nilai gravitasi kalau tidak dinyatakan apa-apa Anda bisa tulis G nya berapa 10 ya 10 apa satuannya meter per detik kuadrat 1000 kalau gravitasi untuk dalam satuan cm kan 981 cm per detik kuadrat kalau dalam satuan cm meter 9,8 ini kalau kita saya buat dalam satuan meter nilainya 9,8 meter per detik kuadrat per detik kuadrat ya ya atau dibulatkan menjadi berapa 10 meter per detik kuadrat jadi kalau tidak dinyatakan apa-apa gravitasinya Anda bisa tulis 10 meter per detik kuadrat nah untuk di soal ini berapakah tegangan permukaannya gamma sama dengan apa F per 2 L F per 2 L atau sama dengan F itu gaya gaya itu adalah hasil kali masa dikali gravitasi dibagi 2 dikali panjang kali L kali L nah 2 apa masa kali gravitasi masanya 0,5 gram ini M gravitasi 981 L L nya 2 kali 5 10 ya ini L 0,5 kali gravitasi dibagi 2 L 2 kali 5 10 maka nilainya adalah 49 dine per cm satuan apa satuan CGS oke sampai sini itu kan ada yang tanya yang tanya lanjut soal lagi sebatang kawat dibengkokkan jawabannya enggak ada sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U kemudian kawat kecil peki masanya 0,3 gram dipasang dalam kawat tersebut lihat gambar kemudian dicelupkan ke dalam lapisan sabun kawat kecil peki mengalami gaya tarik ke atas agar terjadi kesetimbangan maka pada kawat kecil peki digantungkan masa 0,2 gram jika panjang kawat peki 10 cm dan gravitasi 10 m per detik kuadrat hitung tegangan permukaan lapisan sabun ini saya mau jelaskan agak sulit menghitung menggunakan mouse berantakan tapi nanti saya cari jawabannya saya cari dulu sebentar silahkan mau minum dulu saya cari jawabannya mudah-mudahan ada yang saya buat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pake laptop yang bisa dicoret-coret. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Terlihat ya. Kalau belum terlihat kasih tahu. Karena biasanya kalau pakai animasi suka macet. Sebatang kawat dibengkokkan menurut huruf U. Dibengkokkan menurut huruf U dan kawat kecil masanya 0,2 gram. Dipasang dalam kawat tersebut seperti gambar satu di atas. Ini gambar ini. Ini kawat, kawat ini L, kawat ukuran L. Kawat dicelupkan ke dalam lapisan sabun sehingga terbantang suatu lapisan sabun. Akibat tegangan permukaan lapisan sabun, kawat mengalami gaya tarik ke atas. Agar tetap setimbang, maka pada kawat kecil tersebut digantung beban bermasa 0,1 gram. Jika panjang kawat kecil adalah 10 cm, maka tentukanlah besar tegangan permukaan tersebut. Tentukanlah besar tegangan permukaan tersebut. Jadi kalau kita lihat, WK. Ini WK. WK itu berat kawat. Ini WK ya. Saya kasih tanda WK. Gambarnya WK. Ini WK. Kemudian WB yang mana? WB. Yang kawat kecil ini. Yang benda. Ini yang bulat ini WB. WB. Nah ini. WB. Oh ya. Gaya ke atas. Sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atas itu F. Gaya ke bawah itu adalah WB plus WK. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke bawah itu WK dan WB. Jelas ya dari gambar ini ya. Gaya ke atas itu F. Gaya ke bawah itu adalah WB dan WK. Itu dinyatakan bahwa dia setimbang. Nah WK. W itu rumusnya adalah W sama dengan masa dikali gravitasi. Nah gitu. Masa dikali gravitasi. WK. WK itu berat kawat. Berat kawat 0,2. ya 0,2. WK wad 0,1annya gram ya. Dikali 10 pangkat min 3. Kali 10. Sama dengan 2. Gravitasinya 10 ya. G-nya 10 nih. Ini satuan MKS. Karena satuan hasil airnya adalah Newton. WK. Masa. Masanya dalam satuan kilogram. Gravitasinya dalam satuan meter per detik kuadrat. Ini dalam satuan Newton. Maka didapat angka W kawat 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3 Newton. W benda 1 kali 10 pangkat min 3. W benda adalah 0,1 gramnya ya. 0,1 dijadikan kilogram. Jadi 0,1 dikali 10 pangkat min 3. Dikali gravitasi dalam satuan Newton. 10. Kalau satuan Dina kan tadi berapa? 980. Tapi kalau satuan Newton adalah 10. L-nya 10 cm. Pengaitnya panjangnya 10 cm. Dijadikan meter. 10 cm itu adalah 0,1 meter. Atau 10 pangkat min 1. Agar setimbang nilainya adalah F sama dengan WK ditambah WB. F diketahui. F itu adalah apa? Dari sini diambil. F. Ini F. F apa jadi? Rumusnya F sama dengan? F sama dengan apa? F sama dengan? M dikali A. M kali A boleh. Yang ini. Anda lihat yang rumus yang ini. Gama sama dengan F per 2L. Tapi F sama dengan? Gama dikali 2L. Oke, pintar. Gama dikali 2L. Betul. Gama dikali 2L. Benar ya. Gama dikali 2L. Nah, F yang di sini Anda ganti. F yang di sini diganti. Menjadi gamma per 2L. F yang di sini. Ini dari rumus F sama dengan WK plus WB diganti. Gamma per 2L. Gama dikali 2L. Gama sama dengan WK ditambah WB. WK ditambah WB. Maka gamma sama dengan WK ditambah WB per 2L. Ini rumusnya. Gama. Gama sama dengan WK plus WB per 2L. Tinggal dimasukkan. WK WB-nya dimasukkan. Maka didapat nilai gamanya. Tentu satuannya harus Newton ya. Karena dirubah dari atas sudah Newton. 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Oke ya. Itu. Kalau Pak, satuan gram boleh nggak? Boleh ya. Satuan CGS. Jadi kalau satuan CGS, Anda nggak usah rubah. Gramnya tetap gram. Terus gravitasinya Anda tulis seribu. Atau 980. Nanti satuannya apa Pak? Satuannya Anda tulis dine per sentimeter. Yang panjang kawasnya tetap Anda tulis 10 cm aja. Nggak usah dirubah ke dalam meter. Oke. Jadi untuk mengerjakan fisika itu, kalau dia satuannya Newton, ya harus Newton semua. Satuan MKS maksudnya. MKS itu meter kilogram sekon. Kalau CGS akuannya cm gram sekon. Itu CGS. Oke, sampai sini ada mau tanya? Bapak mau nanya. Yang perhitungan 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah 1 kali 10 min 3 gitu Pak ya? Yang mana 2 kali 10 pangkat min 3 ini ya? Iya ya Pak. Ini ya 2 kali 10 gamma 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah 10 min 3. Itu artinya WK-nya kan 0,2 kali 10 pangkat min 3 ya? Ininya ya di atas ya? Oke. Ini kan WB-nya 1 kali 10 pangkat min 3. WB. Jadi, kalau dilihat W2 dikali 10 pangkat min 3. Ini apaan nih? Substitus ya? Enggak, ini bukan tambah ya. Tapi kali nih. Sorry, ini pasti ada salah ketik nih. Yang benar gini. Gamah. Sorry nih. Salah kasih tulis gamma. Gamah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 WK ya? 2 kali 10 pangkat min 3. Min 3. Sorry. Dikali titik ya. Atau dikali deh. Kali berapa? 1 kali 10 pangkat min 3. 1 titik 10 min 3. Min 3 dibagi apa? 2 L. 2 kali 2 dikali L-nya 10 min 1. Nah, ini yang benar. 2 kali 10 pangkat min 3. Dikali bukan ditambah. 1 kali 10 pangkat min 3. Oke. Kalau dikali kan berarti 2 kali 10 negatifnya ditambah. 2 kali 10 min 6. Itu ya. Dilainya 2 kali 10 pangkat min 6. Oh, sorry, sorry. Ini 2 kali 10. Oh, benar ditambah. Sorry, sorry. Ini rumusnya WK plus WB. WK plus WB. WK plus WB ditambah. Sorry, benar. 2 kali. Saya ulangin lagi ya. Saya hapus dulu deh. Jadi ngelindur. Oke. Saya ulangin lagi. Oke. Yang ini ya. Yang ini tanya teman-teman nih. Ini. WK 2 kali 10 pangkat min 3 plus 10 min 3. Berapa nilainya? Plus ya. Ini kan tandanya plus. Berarti berapa? 3 kali 10 pangkat min 3. Benar ini. Dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Ngerti nggak? 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah 10 min 3 nilainya 3 kali 10 min 3. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Ini yang 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat min 3. Kok nilainya 3 kali 10 pangkat min 3? Ada yang bingung? Misalnya, Saya ganti 2A. 2A. Hish. Saya ganti ini. 2A. Aduh. Bentar. 2A ditambah A. Berapa nilainya? A. 2A ditambah A berapa? 3A. 3A. Ngerti kan kalau yang ini? Iya, Pak. 3A. Jadi, 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat min 3. Asumsinya gitu. 10 min 3 adalah A. Jadi, 2A ditambah A. Jadi, nilainya 3 kali 10 pangkat min 3. Oke. Jelas ya. Ini pelajaran matematika biasa. Memang kadang-kadang suka bikin kotak, nggak jalan. Nggak berfungsi kok. 2 kali 10 min 3 ditambah 10 min 3. Berapa? Kalau dalam hitungan biasanya psikotest, psikotest, itu Anda kadang-kadang suka lama jawabnya itu. Padahal kalau dimisalkan 10 min 3 A, jadi 2 A. 10 min 3 A, A. Jadi, 2 A ditambah A. Jadi, nilainya 3 A. Oke. Maka nilainya dibagi 10 min 3 dibagi 10 min 1. 10 pangkat min 2. Karena 10 min 1 naik ke atas. Jadi, plus. Oke. Lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Yang masih bingung-bingung silahkan ditanyakan. Ya, saya hapus dulu ya. Enaknya cuma ngapus doang. Nulisnya nggak enak. Kalau ngapus paling enak nih. Gampang hilang ya. Tapi giliran nulis berantakan. Ya, mudah-mudahan saya bisa beli itu laptop yang ada pensilnya. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan lagi dengan energi bebas permukaan. Nah, pada tegang permukaan, kita mempelajari apa yang namanya energi bebas permukaan. Nah, untuk mengevaluasi kerja atau energi yang dilakukan agar luas permukaan bertambah, itu dapat dituliskan gamma kali 2L sama dengan F. Ya, tadi sudah kita definisikan tadi ya. Apa? Gamma sama dengan F per 2L. Sehingga F sama dengan gamma kali 2L. Gitu ya. F sama dengan gamma kali 2L. Bila pengait pada posisi AD dan beban yang ditambahkan untuk merentangkan permukaan dengan jarak DS tadi, maka kerja yang dilakukan adalah F kali DS. Karena secara fisika dasar, W itu nilainya adalah F. Ya, gaya dikali apa? Jarak. F kali S. W sama dengan F kali S. Nah, F itu yang ini. F itu adalah gamma dikali 2L. F itu adalah gamma dikali 2L. Kali DS. S ini adalah DS. Nah, L dikali DS. L. L itu panjang. Panjang satuan sentimeter. L panjang satuan sentimeter. Jarak juga satuan apa? Sentimeter. Sentimeter kali sentimeter, maka nilainya apa? Sentimeter kuadrat. Oke. Sentimeter kali sentimeter, sentimeter kuadrat. Nah, sentimeter kuadrat itu adalah satuan dalam apa? Dalam luas. Maka, 2L dikali DS. 2L dikali DS ini disimbolkan dengan DA. Karena luas. 2L dikali DS diganti dengan DA. Maka, DW sama dengan gamma dikali DA. Ini rumusnya. Maka, energi bebas permukaan pada tegangan permukaan dirumuskan sebagai DW. sama dengan gamma dikali delta A. A itu adalah perubahan luasnya. Ini rumus yang kedua. Oke. Saya mau tanya. Kalau dari rumus ini, tegangan permukaan apa rumusnya? Kan yang pertama ini. Gamma sama dengan apa? F per 2L. Itu tegangan permukaan. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua. gamma sama dengan apa? W per delta A. Betul. W per delta A. Ya. Boleh. Bagus. Energi bebas permukaan dibagi delta A. Ini rumusan yang kedua untuk tegangan permukaan. Ngerti ya? Jadi kalau ada soal, ya rumusnya kelihatan nih. Apa W per delta A? Sudah. Okey. K worsh pleasant. Terima kasih. B Dah. Hai, ya. ации air. Terima kasih. Kali lehatan. Terima kasih. Sniарт seperenwa. company berat, sayaга. Terima kasih. 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 Okay. 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 Terima kasih. 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 sudut kontak. terima kasih. 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 Ini metode yang kedua, selain kapiler tadi, itu adalah menggunakan cincin dunoi. Ini alat untuk menentukan tegangan permukaan memakai alat cincin dunoi. Di sini, sampelnya dimasukkan di sini. Sampelnya dimasukkan di sini, kemudian alatnya dihidupkan, maka dia akan berputar dialnya sampai terjadi suatu kesetimbangan, maka dibaca. Dibaca di sini skalanya. Maka gamma sama dengan pembacaan dial atau dindahnya dibaca, dibagi dua kali ke link cincin, digali faktor koreksi. Alat ini ada faktor koreksinya. Tentu setiap cairan mempunyai faktor koreksi. Ini alat, menggunakan alat, jadi enggak ribet-ribet hitungnya. Kemudian ada lagi yang namanya koefisien penyebaran. Koefisien penyebaran itu dirumuskan ada kerja, koefisien penyebaran itu misalnya asam oleat dituangkan di atas permukaan air. Maka ia akan menyebar sebagai lapisan jika gaya adhesi antara molekul-molekul asam oleat dan molekul air lebih besar daripada gaya koesi. Ini lagi krisis minyak goreng ya. Jadi percobaannya enggak boleh pakai minyak goreng, mahal. Minyak gorengnya mahal, jadi pakai minyak bekas aja deh. Kita tuangkan minyak di atas permukaan air. Maka biasanya minyak itu akan, yang dua model ya, akan tenggelam atau menyebar. Nah kalau di sini asam oleat, asam oleat ini dia menyebar. Asam oleat ini menyebar. Kalau menyebar itu artinya apa? Artinya gaya adhesi lebih besar daripada gaya koesi. Jadi koepisien penyebaran ada dua, kerja adhesi dan kerja kohesi. Kerja adhesi yaitu energi dibutuhkan untuk melawan gaya tarik-menarik molekul-molekul yang tidak sejenis. Ini contohnya, LS ya. L ini lapisan atas cairan penyebar, S ini lapisan cairan bawah. Kalau L ini misalnya minyak, S ini misalnya air. Antara air dan minyak, ini tadi saya jelaskan tadi, antara air dan minyak, ada yang namanya selapis-tipis, itu yang namanya tegangan permukaan. Ini, kalau kita pisah, kompartemen kita pisah ada L, ada S. Jadi kalau kita hitung berapa kerja adhesinya adalah gamma L ditambah gamma S dikurang gamma L S. Gamma L adalah tegangan permukaan yang di atas atau liquid ditambah gamma S. Lapisan bawah cairan S dikurang gamma L S. Itu kerja dari adhesi. Kerja kohesi gampang. Kerja kohesi itu dirumuskan adalah W kohesi sama dengan... Kerja kohesi sama dengan apa? Dua kali gamma L. Kalau kohesi itu homogen ya, cairannya. Jadi Anda tinggal kalikan gamma L aja. Dua L. Dua gamma L. Dua kali tegangan permukaan cairan. Kerja kohesi. Kalau kerja kohesi itu biasanya misalnya oli ya. Oli itu kalau dicemplungkan ke dalam cairan, maka dia tidak menyebar. Tapi membentuk bulat-bulatan masuk ke dalam cairan. Di bawah dia mengendap biasanya. Kalau bengkel-bengkel yang nakal ya, bengkel-bengkel motor, mobil yang nakal itu membuang olinya di saluran air. Nah pas hujan-hujan banjir, nah baru keluar semua olinya masuk ke rumah penduduk. Dan nempel di didi-dini-dini itu nggak bisa dihilangin. Bisa dituntut di bengkelnya. Kenapa? Dia membuang oli sembarangan ke dalam got. Atau ke dalam saluran air. Kalau yang bagus itu biasanya olinya disimpan di dalam drum-drum ya. Drum-drumnya itu ditanam di dalam tanah atau ditaruh di luar. Kemudian ada juga di sini dilumuskan, dengan melihat pada penyebaran minyak di atas permukaan air, penyebaran terjadi bila kerja adhesi pasti lebih besar daripada kerja kohesi. Kalau dia menyebar artinya apa? Kerja kohesi lebih besar daripada kerja adhesi lebih besar daripada kohesi. Ini kita sebut sebagai apa? Kofisien sebar. Kofisien sebar dirumuskan dengan S. S sama dengan WA min W kali C sama dengan gamma L plus gamma S min gamma L S S min 2 gamma L. Ini cuma di kotak katik saja. Kita dapat S ya ini di bawah. Adalah gamma S kurang gamma L plus gamma L S. Ini adalah kofisien sebar. Ini ada contoh soal ya. Ada wajib baca. Saya nggak akan jelaskan karena gampang sekali dicerna ya. Ini ada soal Anda silakan mengerjakan. Saya selalu bilang silakan mengerjakan. Kalau yang ingin mendapat tambahan nilai silakan. Kalau yang tidak ya saya nggak memaksakan ya. Karena Anda rata-rata juga sudah bekerja. Oke ini dalam bahasa Inggris. Tapi bisa terjemahannya itu ada di dalam buku Fisika Farmasi. Yang jilid 2. Jilid 2. Tentang tegangan permukaan. Ada 4 soal ya. Silakan dikerjakan. Oh ini udah ada jawabannya. Wow udah enak nih. Udah saya kasih jawabannya. Oke jadi ada 2 soal ya yang ada jawabannya. Yang 2 soal lagi belum. Anda cari. Oke. Yang 2 soal ini ada jawabannya Anda tulis ulang aja. Anda tulis ulang. Kemudian kirim lewat email. 2 soal yang ada jawabannya ditulis ulang juga. Ditambah 2 soal yang belum ada jawabannya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Perkuluan kita ya. S-stop share. Oke. Dari ini ada berapa nih? 46. Apakah semuanya masuk? Saya enggak akan absen satu-satu. Hadir Pak. Hadir semua ya. Saya lihat dulu siakatnya. siakatnya. Is. Buka absen lagi. Oke yang kelas malam dulu ya Semua masuk Kelas siang kelas 2 Sampai jumpa